Pemirsa lembaga penjamin simpanan atau LPS menghimbau agar rasabah perbankan mentaati syarat-syarat peminjaman LPS agar simpanannya terjamin. Maksud kami salah satu syarat tersebut yaitu memilih bank yang tingkat bunga simpanannya tidak melebihi bunga peminjaman LPS. Melalui pertemuan secara virtual, Kepala Divisi Gehumasan LPS Haidin Haridzon menghimbau nasabah perbankan menaati syarat-syarat penjaminan LPS agar simpanan nasabah aman terjamin LPS. Syaratnya adalah 3T yaitu tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan bank tidak melebihi bunga penjaminan LPS, serta tidak menyebabkan bank menjadi gagal misalnya memiliki kredit macet. Saat ini tingkat bunga penjaminan LPS mencapai 4,25 persen. LPS pun menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah perbank. Besar bunga simpanan yang kita atur yalah jika ingin dijamin ya harus ikuti bunga LPS. Karena kita nggak mau nanti nasabah ke depan ketika ada sesuatu terjadi dengan banknya, banknya bangkrut, tutup gitu ya, dilikuidasi. Lalu nasabah merasa, wah saya kan nggak tahu aturan ini gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita berusaha hindari. Jadi memang aturan yang benar, ini ketika nasabah mendapat bunga yang melebihi bunga penjaminan LPS, praktik yang umum dan yang sesuai gitu ya, nasabah akan menandatangani sebuah form, kayak form gitu biasanya disediakan oleh customer service bank tersebut, bahwa dia sadar bunga yang diberikan oleh bank itu di atas bunga simpanan, bunga penjaminan LPS, dan dia tahu risikonya. Ketika bank ini, risikonya ialah ketika misalnya banknya bangkrut, tertutup, kan simpanannya nggak akan dijamin. Selain itu, nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai. Hal tersebut karena berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2010, Pasal 42 Ayat 2, pemberian uang dalam rangka penghimpunan dana juga termasuk komponen perhitungan.